Intro Warga dari Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh mendatangi kantor DPRK Aceh Singkil Mereka mempertanyakan tentang nasib mereka terkait lahan mereka di sekitar Gor Sebatang yang diduga dirampas Seolah PT. Napasindo yang dulunya bernama PT. Ubertrako Mereka mempertanyakan nasib mereka kepada bapak-bapak Dewan Terhormat yang duduk di DPRK Aceh Singkil Terima kasih Ini acara di luar pengadilan. Ini legal kami Pak, kalau boleh sekat kami dari sini, sepeda dilihat saja. Legalitasnya, tidak lagi. Ini sekat kami ada. Kota-kota yang ada lagi. Sama pakai foto. Sampai di identifikasi lama, nengok, gitu. Ini dari instansi yang apa. Itulah deh ya, singkatannya. Pemerintah Indonesia, Pemerintah Indonesia, Kabak juga pemerintahan dan hukum, yang juga mereka lagi bersebuah salam dengan kakrosip informasinya seperti itu. Beberapa hari yang lalu kita dudukkan, kemudian buat kebunan mungkin saja juga sudah... 98, 99, pemerintah Aceh Singkil, resmi jadi kabupaten, sampai 2004. 97, 2004 itu berapa tahun, ada jarak sekitar 6, 3, tambah 4, 7, 7 tahun ya. Tidak ada masalah. Masyarakat dengan segala kesenangan, suka-duka penderitaannya, menumbang, membabat, menanam tanaman sesuai keahlian mereka dari daerah asal, bertani, bercocok tanam. Ada tanaman hortikultura, tanaman muda, balau hija, dan ada tanaman tua seperti buah-buahan, tanaman tahunan termasuk hampa sawit, yang sudah berbuah, sudah berbuah, sudah menikmati. Masyarakat tidak tahu abis, tiba-tiba menurut keterangan masyarakat kepada kami, datanglah alat berat, tiba-tiba langsung memperapurandakan areal yang ditunjukkan, diarahkan, diserahkan relokasinya oleh bupati pada waktu itu, porak-porandak. Terjadilah demo besar-besaran di mana-mana. Masyarakat mempertahankan haknya yang dikelola, digarap oleh masyarakat atas petunjuk pemerintah pada waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah, tiba-tiba kenapa ada PT Ubertrako, yang notabene hari ini sudah berlangsung hampa silu. Nah, karena ini tidak ada bidang hukum daripada pemerintah ataupun BPN, nanti saya lepak tanya kepada dia. Sekarang, saya kepada Dinas Perkebunan, ya. Sudah ada situ? Ya, siap, Pak. Dinas Perkebunan dalam hari ini tentunya harus tahu, syarat-syarat izin prinsip, izin lokasi, kadastral, IUP, panitia B, dan seterusnya. Anggal, kadastral, dan lain-lain. Ataupun kesusiaan lahat. Kesusiaan lahat ini maksudnya begini. Layak nggak tanah itu dikelola oleh korporat, korporasi? Kalau itu gambar layak nggak? Tidak ada yang itu gambar gitu. Nah, tiba-tiba, Dari Uberteraku, bisa beralih ke PT. Nafasindo. Sebuah barang yang masih kredit menurut ilmu saya, ataupun belum selesai, clear permasalahan, tidak boleh beralih ke nama perusahaan lain. Apalagi itu PMA, Penanaman Modal Asing. Itu Nafasindo namanya menurut saya Penanaman Modal Asing. Tapi Uberteraku namanya PMDN, Penanaman Modal Dalam Negeri. Apakah statusnya waktu itu take over? Atau pak akusisi? Itu tidak saya tahu. Itu nanti ranahnya bidang promosi investasi daerah ada di kantor gubernur. Nah, ini dulu. Dalam hari di perkebunan, tentu ada laporan-laporan. Pertanyaan saya adalah, mendapatkan izin prinsip, izin lokasi, berapa luas yang diberikan oleh pemerintah, itu yang cuma boleh digarap. Di luar itu haram. Itu dulu ya. Izin lokasi, izin prinsip, itu yang boleh dikelola, ataupun disertifikatkan HGU, oleh perusahaan pemohon. Pemohon HGU. Dalam hal ini, sebelum jadi HGU, ada syarat-syarat yang harus turut serta menyertai sebuah produk, produk negara atau produk hukum. Salah satunya adalah kesesuaian lahan. Izin prinsip, izin lokasi, kesesuaian lahan, baru keluar dari Amda. Amda dan Amda ini bukan menang kita, itu ada kehutanan. di bawah seribu hektare, ini adalah UPL, UKL namanya, menurut yang saya ketahui. Di atas seribu hektare, ada komisi Amda yang membahas. Layak tidak itu dijadikan HGU. Berikutnya, ada kadastral pemetaan. Tahun berapa itu pemetaan? Dilibatkan tidak, siapa paditia B-nya? Adakah masyarakat? Baru luar, namanya izin usaha berkebunan. Setelah itu keluar, baru ada namanya izin yang lain, seperti izin LC, land clearing, kemudian izin bibitan, berapa yang harus ditanam, dan lain seterusnya. Baru ada. IUP itu, ada syarat-syarat yang menyertainya, baru dapat IUP. dalam IUP, harus ada kewajiban perusahaan, minimal 20% secara nasional. Kalau Kanyut Aceh, sebelum berubah itu 30%. 30% dari IUP yang dimohonkan, harus ada 30% plasma secara kanun Aceh. Secara nasional, minimal 20% dari luas HGU yang dimohonkan oleh perusahaan di dalam permohonan HGU tersegiri. Bukan di luar HGU. Itu dulu. Nah, sekarang pertanyaan terjawab, ada nggak IUP-nya? Nah, setelah itu, barulah perusahaan mengajukan permohonan HGU. Nah, syarat permohonan HGU, ada IUP, izin usaha perkebunan. Bagaimana sebuah HGU bisa terbit? Plasma tidak ada? Pertanyaan saya, ada-ada plasma BDN Pasindo ini? Ini dijawab. Ada nggak? Untuk hari ini, plasma itu kewajiban, bukan kesepakatan, saya lalat, bukan kesepakatan. Kewajiban adalah utang. Kalau dulu namanya PIR, ya, kewajiban adalah utang. Kita nggak usah buka undang-undangnya, ada jelas di situ, apakah itu undang-undang perkebunan tahun sekian nomor 40, dan seterusnya itu nanti. Yang dari itu, diatur. Nah, sebelum terbit HGU, maka perusahaan wajib mengumumkan di seputaran kampung atau ring satu seputaran desa, oi, masyarakat kampung seputaran terbitnya HGU ini. Ini loh, kata BPM, akan terbit ini. Ada nggak Bapak Sanggah? Kena nggak tanah Bapak? Kena nggak tanaman Bapak? termasuk salah satunya yang saya ambil advokasi adalah Kampung Petapang Intan ataupun Selamatan Singkil Utara, apalagi daerah sebatang. Dan seterusnya pemukaan dan seluruh Aceh Singkil yang berbatasan langsung dengan tanah masyarakat. Ada nggak diumumkan? Ini pertanyaan sebenarnya pada BPM. begitu termen, ada nggak kewajiban-kewajiban lain yang dilaksanakan oleh perusahaan itu? Karena ada aturan-aturan yang mengikat, tidak serta mereka harus mengelola seenai diri sana. Baru kemudian ada namanya yang sekarang ISPOL, LSBO, gambut kedalaman sekian meter, kadar air, dan seterusnya. Baru ada laporan teriulan kepada perkebunan. Berapa ribu sudah ditanam, jenis bibitnya apa, dinas tenaga kerja, siapa yang bekerjakan, bagaimana aturannya. Inilah lebih kurang pemaparan kami. Ini dengan tujuan tidak mencari-cari kesalahan lain, tapi demi meluruskan kebenaran untuk pandilan rakyat, supaya tidak ini-ini saja berkonflik, berkepanjang, sudah hampir 30 tahun. Ini-ini saja. Pertanyaan saya, kemana wajah pemerintah selama ini? Nih, kemana? Maka kami mengadu kepada Dewan yang terhormat ini, tempat daripada rakyat melaporkan keluh kesahnya yang ditangani oleh komunisi satu. Alhamdulillah. Saya perhiasi ya, komunisi satu, tangga pemerintah saya ini. Saya tidak menyangka kebaran demikian. Saya pikir tidak jadi. Alhamdulillah hari ini terlendai. Tapi, demo sudah dilaksanakan di BPN secara humanis, tertianan dan damai di kantor bupati. Di sini, bahkan Bapak Sekda mengamini akan ada. RDP hari ini beliau tahu dan akan diperjelas di sini. Nah, saya memberi izin kepada pemohon HGU. ada lahan benar atau tidak saya belum tahu hanya berinformasi. 280 atau 80 hektare dan juga sebahagian melalui perjuangan saudara-saudara kami ada sudah mendapat mampat yang namanya LSM Gempa. Itu ranah lain. Mungkin mereka sudah deal. Saya tidak tahu ranah bupun. Jelas atau tidak itu. Nah, yang sekarang ada 80 hektare atau yang pernah saya dengar 280. Ini milik siapa? Kalau boleh saya simpulkan, histori yang saya jelaskan tadi, saya adalah pelaku sejarah. Saya kontraktor 70 persen mayoritas di HGU yang saya sebut pada waktu itu lebih kurang 13 ribu. Saya lebih kurang 70 persen melakukan LC di lahan pada waktu yang saya sebut PT Ubertrago. Pada waktu itu tidak kena yang di lahan ini. Di lahan sebatang gor. Yang gor sebatang. Pada waktu itu ya, kok tiba-tiba masyarakat apakah ada penjelasan hari ini? Saya tidak tahu. Makanya kita bawa kemarin. Nah, maka saya dengar kemarin ya, termasuk mempunyai komisi 1 yang ikut rapat di Medan ya, dalam rangka kepada perusahaan. Ini terkhusus dulu pasindo dulu atau sekarang. Plasma ini mana? Ini jalan tengah ini. Jalan tengah ini. Sudahkah ada, Bu? Plasma? Maksudnya sekarang? Ya, sudah-sudahkah ada? Belum ada, kan? Satu perusahaan pun tidak ada di C-Singkil ini. Sayap namanya pelopor di semua salam yang mengusulkan plasma kepada PT Bumi Raya Badi di Longkitan Sepang. Itu saya. Saya berusaha, Bu. Sampai jadi. Tuh. duluan dilaksanakan plasma di Bangkut baru ada inti. PT Bumi Raya Abadi di Longkip saya pelaksananya. Saya urus bersama al-baru Bapak Wali Kota Merah Sakti. Jadi itu, maka aman. Inilah pikiran. Kenapa pemerintah C-Singkil tidak berani? Itu satu. Pertanyaan kedua. Saya juga adalah PH penesan hukum terhadap lahan masyarakat yang bersinggungan dengan PT Lop Bangkut di Sulusalam. Seluruh hadir pemerintah. DPR hadir seluruhnya. Perkupindah hadir seluruhnya. Bisa kok beku operasi kena melanggar izin. Stop. Nah, kesimpulan yang saya dengar hari ini, saya dapat surat beku operasi dari pemerintah Sengkil Salam yang ditandatangani oleh Wali Kota. Ditandatangani oleh Pokja pada waktu itu. Saudara kita, Pak Yakub, dan kawan-kawan. Stop. Sampai masa jendak. Sampai masa jendak. Ingkrah demi hukum. Maka, menurut yang saya dengar setelah itu, tinggallah lebih kurang 3.000 sekian itu jadi HGU. Diizinkan oleh Pemerintah Sengkil Salam. Saya perlukan saya itu. Berapa? Pemko Sengkil Salam. Asis Sengkil bisa enggak? Bisa enggak? Maka sekarang lagi yang saya dengar sedang menyusun CPCR, calon petani, penerima mempat plasma yang merupakan utang ataupun kewajiban dari perusahaan. Nah, sekarang, di mana badan pusatnya? BPN. Apa yang saya ulaikan tadi? Menurut saya, produk hukum ini bisa diusir. Ayo kita uji nanti. Tapi itu di pengadilan. Tapi tentunya ada yang seorang mupakan. Apakah harus ke pengadilan? Lihatlah wajah-wajah bapak ini. Potokan itu, masyarakat itu. wajah-wajah capek itu. Lelah mereka. Ini saya jamin mereka tertip. Lelah. Berjuang. Saya rasa bisa. Kalau tidak ada 2,80 itu, yaudah. Kapan pengen enggak punya? Kalau menggunakan ilmu hukum saya, kalau ada produk hukum yang tidak jelas, apa legalitasnya itu? Legalitas daripada 80 atau 2,90 hektare yang untuk saya dengar. Jangan ngolah-ngolah rekayasa. Ini dugaan saya ya. Ada legalitas yang enggak. Tanpa legalitas haram. Apalagi, kalau izin cuma sekian ketiba ada dapat di luar HGU, mungkin diberikan kepada seorang. Menurut saya, itu pernah ada. Barang curian yang dukungan saya, diberikan kepada legalitas badan hukum. Perundang, berarti barang barang yang enggak jelas diberikan ke sebuah produk, produk perusahaan. Itu namanya pernah ada. Siapa yang terlibat? Nanti. Makanya ada poin 6 kepada aprak-aprak pendagang. Bagaimana? Coba baca. Seperti nama dari itu. Nah, setelah sini. Tunjukkan saya, supaya tuntas tambahan dari saya. bukan hanya Uber, Trako, atau Nopasindo. Bagaimana dengan PT. Sam itu? PT. Abang-abang itu. Enggak jelas itu. MPP ada kelas mana? Ijinnya sekian, bukan sekian. Belum lagi maaf, saya bukan ngoreng-ngoreng ini. Supaya jelas semua. PT. Nelima Makmur. Di lahan yang saya kenal, SK3 atau KTI, 2, 5, 7, 6 hektare lebih kurang. Menurut yang saya tahu sampai hari, enggak ada legalitas alas hak yang jelas. Masa kandas terlalu, udah mau pikun sawit baru kandas terlalu. Ada tulis seperti itu. Udah ngoreng-ngoreng lantai. Boleh penegak hukum, menurut saya, silahkan disita untuk alat, apa ya, alat penyidikan ya. Oleh poloda aja. Sasa saja itu, itu ranah mereka. Tapi menurut yang saya tahu, alat bukti itu tidak boleh digambung. Baik oleh masyarakat, tunggu dulu, Pak. Oleh masyarakat, atau juga oleh perusahaan. Sekarang, perusahaan itu kerja itu. Masyarakat enggak. Itu ranah lain. Tapi ini dulu. Bagaimana dengan nasib? Ibu-ibu masyarakat yang berhubungan langsung dengan pihak pemegang hari ini. Ini saja, tolong disampaikan, diberdah. Saya berkingin hari ini ada kesimpulan. Rapat pun kita 20 kali, kalau ada kesimpulan sampai kita. Sayang ini masyarakat. Masyarakat kita akan indah yang memang berbatasan langsung dengan napas sindo. Berbatasan langsung dengan napas sindo yang lagi berkonflik, artinya menurut orang-orang tua kita dan masyarakat kita yang berhadir, lahan masyarakat kita ini yang sudah dikuasai, yang diambil oleh pihak napas sindo. Begitu ya? Itulah gambaran yang mungkin hari ini kita carikan solusinya terkait dengan persoalan-persoalan yang ada. Penting sebetulnya BPM ketika sebuah melucut, apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu semua yang berhadir hari ini, nanti kita simpulkan. Intinya itu, Bang, kan? Artinya ada lahan, lahan masyarakat yang sudah digarap oleh perusahaan. Duluan masyarakat menggarap, diambil. Kira-kira ada berapa di desa Ketabang Indah yang hadir hari ini, ada berapa luasan yang memang digarap atau diambil oleh pihak napas sindo tersebut. Sudah ada inventarisasi yang belum? Sebagian. Sebagiannya. Dambaran. Dambaran ya? Sekitar berapa. Ini langsung saya jawab aja. Untuk saat ini, kami menerima kuasa ini mempertahankan seluruhnya waktu itu belum berhadir. Ada sebagian yang sudah pindah ke seluruh salam ya. Lebih kurang lah plus minus ya. Yang ada terdata sama kami 200 orang. 200 orang ya. Lebih kurang. Tidak kurangnya yang saya berikan. Luasan lahan yang berparyatif. Ada lahan ini. Di saat mereka pindah ke seluruh salam, tiba-tiba dijual kepada yang masih tinggal di sini. Dikat dirugikan ya. Maka awalnya itu lebih kurang ada yang 50 meter depannya kali 200 dan ada yang 100 kali 200. Indeknya hampir sama. Rata-rata 2 hektare. Itu lebih kurang. Indeknya ya. 2 hektare per orang. Indeknya pada waktu itu. Tapi ada yang sudah beralih. Maksudnya 2 hektare per orang. Per orang. Per kaka ya. Per kaka. Pertama waktu itu yang punya sini ya. Kurang. Lebih kurang sekitar 400 hektare. Jadi inilah saya nanti akan mengarah ke sana. Apakah nanti nurus tulen kita perlu kita identifikasi bersama istansi terkait supaya palit datanya. Jangan ngarang-ngarang. Biasanya di saat begini yang kadang pernah sudah mengganti rugikan kepada pihak PT. kita objektif saja. Ini juga harus jelas. Sehingga masyarakat juga jangan ngarang-ngarang. Kalau Anda sudah pernah terima gakti rugikan urusnya Anda sudah selesai. Hanya bagi yang belum ada diselesaikan masalah oleh perusahaan ataupun pihak lain. Jangan nambah-nambah. Nanti ini identifikasi ini. Duluan masyarakat di luar jauh sebelumnya. Artinya persoalan-persoalan lahan ini tadi juga ada Pak Tia Tari yang sampaikan selintas ada juga yang mengadvokasi masyarakat kita saya tersebut saja itu gempa. Jangan ngarang-ngar persoalan lahan yang mewakili ketika itu kalau saya tidak salah itu mengatasnamakan 22 desa. Betul. Informasi ya? bukan informasi saya masih di depan saya juga terlibat dan ikut tapi tidak langsung. 22 desa mengatasnamakan mereka mengadvokasi. Dan itu secara nyata dan sudah dilakukan selepasan. Namun persoalan-persoalan ini juga tidak tertutup kemungkinan masih ada yang tertindal dan lain-lain. Harapan kita seperti itu. Setelah kita pertemuan hari ini kita kan nanti akan berbicara lagi dari KPPN dengan Pak Yakari mungkin di pertemuan selanjutnya seperti apa data-data yang gambaran awal ini kita dipayakan untuk penyelesaiannya dari dulu belum lama gempa sudah mengatasnamakan 22 desa kalau saya tidak salah desa kita tetapang indah juga masih yang yang diatasnamakan oleh gempa jadi dari persoalan-persoalan itu nanti kita akan duduk lagi dengan yang memang BPN yang mana sebetulnya seperti apa sebetulnya solusi yang saat itu diambil ketika nanti sudah ketemu itu tata batasnya seperti apa baru nanti kita kumpulkan alas hak yang memang masih ada di masyarakat kita beribu boleh dari kakak perkebunan gak boleh kalau dari pertubunan pak karim saya kan sebagai sektaris ini ada bidang yang membidangi masalah perginan namanya kasih produk kasih izin disitu tapi kan sekarang izin kita kan udah beralih ke satu atapak di kantor jadi nanti kan akan kami cari lagi benah lagi ini kan tunggu apa ya pak tunggu apa terbentuk napa sindo masuk 24 24 ya pak ya masyarakat 97 katas jadi kan pak kok gitu kak kami di kantor kami cari semua berkat berkas yang ada karena masalah izin pak orang baru semua di perkebunan pak jadi saya rasa berkat berkas masih ada semua kami cari semua izin prinsipnya tersesuaian lahannya akan kumpulkan semua Pak Karim juga disampaikan PT Napa Sindu menurut keterangan PT Napa Sindu ini saya hanya menjelaskan ya tidak ada berpihak pada siapa-siapa HGU orang itu sudah ada izinnya tahun 1996 dari pemerintah Kabupaten Aceh Selatan artinya mereka sudah dulu memiliki izin baru pak makmur bercerita itu yang saya dengar disana ya baru pada saat rumusan rapat pada saat itu salah satunya adalah BPN bersedia memberikan data dengan maksud maksud kesimpulan kesimpulan rapat bahwa pada saat itu BPN bersedia memberikan data yang dikatnya pernah kami berbincang-bincang dengan BPN menurut mereka itu kewenangan Kanwil BPN Provinsi Aceh mereka hanya kalau saya tidak salah 20 hektar ke atas 20 hektar ke bawah begitu lah kira-kira artinya pertemuan kita ini kita perlu berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Aceh untuk menentukan titik-titik disana betul kata pak Karim seharusnya ada sehingga tidak terjadi kerihutan antara masyarakat dengan HGU menyelesaikan pemerintah daerah mana sebenarnya batas-batas HGU dengan bahan masyarakat ini kan kalau betul kata pakar kan tidak ada seolah-olah ada apa di dalamnya masa sudah 20 tahun kabupaten batas pun tidak diselesaikan kan itu artinya kan pak saya bercerita apa yang benar dan saya lihat dengan mata artinya inilah burukitas untuk menutaskan benang kusut di masyarakat kalau menurut saya perasaan saya dan saya yang cermati memang harus ada tampal batas ini HGU ini masyarakat jadi masyarakat tidak mengambil punya HGU HGU pun tidak mengambil punya masyarakat ini kan ngambang semua yang saya lihat jadi itulah intinya pak dari situlah benang kusutnya kita selesaikan sehingga selesailah permasalahan dengan masyarakat kalau itu tidak kita selesaikan sampai kapanpun tidak akan selesai saya sangat kenyataan BPN bahwa benar memang menurut informasi beliau sebagai kepala pada pertanahan itu 1996 katanya HGU katanya kita tidak lihat ya nah undang-undang menyatakan sampai berapa lama itu HGU itu tidak boleh dikelola atau boleh tidak otomatis buku dia sudah diperjelas 96 196 itu sampai 2004 itu berapa tahun 86 96 96 96 pak menurut perjalanan pak apa kemarin Darul Darul ya kalau 96 ternyata lahan itu hutan belantara tidak ada pamplet itu sudah siasaga di sana nah 3 tahun kok gak salah saya nanti saya baca undang-undang nomor 5 tahun 60 kementerian ATR BPN itu ada batas dia sampai setelah diberikan oleh negara kalau gak dikelola itu ada dia apa namanya menjadi kembali kepada hutan negara ini yang saya debatkan di PT Lod Bangko nah itu nantirana hukum ini agak perjelas intinya patok pada waktu itu peringatan atau somasi yang tidak boleh dimasuk oleh masyarakat gak ada itu saja sudah saya sanggah itu PPN ini gak ada hadir ini nah sini silahkan silahkan terima kasih selamat datang terima kasih pak jauh dari kita mulai aja tadi bagi gambar ini ini sudah kami tampung pak menunggu kepala kantor kebetulan hari ini baru tiba dari Jakarta insyaallah insyaallah besok dia sudah masuk ke kantor nah hasil dari pada aspirasi masyarakat apa permohonan penyampaian dari masyarakat itu akan kami sampai ke beliau kemudian mungkin kami akan meneruskan ke kampung bentuk untuk ditindak lanjutkan saya hanya menambahkan pak kemarin kami sudah disambut baik dan surat kami juga sudah ada awal kita memberitahuan tambahannya kami hanya ingin begini pak terima kasih tadi sudah dibapakan oleh ibu yang pertama bahwa sudah ada duluan ya duluan ada HGU menurut Kepala BPR menurut keterangan dari Humas Pak Dahul yang dia membawa itu ada sertifikatnya duluan duluan ada HGU HGU tahun 1996 sementara pak makmur menyatakan itu tahun 1998 97 97 ya ayah Pak Tunjuk serata pindah ya 21 tahun itu lah kira-kira nah namun ini saya jelaskan ini histori ya ada kerekel setelahnya kita belum lihat ini belum lihat itu hak daripada otoritas daripada perusahaan secara fisik waktu itu itu terbelantara kalau secara aturan bapak yang lebih tahu tidak ada tanda-tanda ini patok daripada HGU ini kawasan milik hak sekolah waktu itu gak ada terbelantara misal-misal kainnya nah itu histori masyarakat baru tahu tiba-tiba mereka juga gak kenal apakah beko dari perusahaan atau tidak tiba-tiba langsung masuk ke lapangan ada yang mencabut ada yang penggalian dan seterusnya lah tapi jalan itu udah dibuat kalau gak ada penunjukan daripada pemerintah daerah pada waktu itu masyarakat gak berani apalagi orang pindah orang pindah yang gak tahu dipindahkan kena konflik dan banjir ini kira-kira histori sedikit nah penyangkut yang lebih kurang 200 tadi ini saya tidak belum pindah sebenarnya kita juga harus juga mengakomodit apa yang sudah diamini oleh pemerintah atau perkepijakan pada saat terhadap LSM Bapak ya mungkin sebahagian daripada masyarakat ini apakah ikut bagian daripada LSM Bapak sudah menerima manfaat dari mereka yang menyampaikan aspirasi lebih kurang 22 desa ada yang sudah ada atau ada yang belum atau sudah double ini yang saya maksud saya lihat tidak langsung mendalilkan kebenaran ini sehingga seolah-olah lahan yang kiri-kanan itu 200 meter sebelah kiri 200 meter sebelah kiri sepanjang jalur Gor Sebatang lebih kurang 5 kilo seolah-olah ini legalnya jelas jadi saya bicara histori histori ini umumnya pergerakan LSM Gemba pada waju itu pergerakannya dasar awal kita kasarnya berawal dari Dapak Intah disini lah pusatnya poskonya pun disini baru permohon HGU baru ya itu kontraknya berapa tahun izin saya yang waktu 96 itu untuk penerbitan sakitikat untuk penerbitan sakitikat dia memohon pemohonan SKHGU SKHGU itu terbit pada tanggal 12 Desember 1988 12 Desember 1988 itu nomor SKnya 04 diaring HGU diaring 1988 itu nanti aja Pak nanti saya minta masuk saya gini ini Bapak tadi bilang HGU-nya terbit 96 nah 96 nah tiba-tiba saya hanya sampai sini aja dulu ini dulu yang saya masuk sama kepala tiba-tiba tiba-tiba ada HGU baru nah lembaran tahun 96 ini ini berapa tahun dia HGU-nya kontraknya HGU-nya ada 25 tahun ada 30 tahun kontrak karya ada 40 tahun ini aja saya tanya dulu menurut yang Bapak tahu aja kalau ini Pak ini kan kena dokumen lama biasanya kalau menurut aturan dia 25 sampai 25 tahun baik secara aturan ya umum ya 1996 tambah 25 tahun ini misalnya jadi 25 tahun jadi tahun berapa dia coba jumlahkan Pak Birin baru dapat simpul ini ini yang saya cari nah ya kan ini 11 21 kan 21 seharusnya mati kan berarti harus matinya tahun 2021 baru dapat tapi ini jangan dia apa ya 2001 seharusnya mati sebuah produk 2 tahun paling telat sebelum mati HGU-nya sudah diajukan paling cepat sebelum mati 5 tahun betul kan betul kan ini Pak apa ahli hukum nih 2 tahun paling cepat paling telat itu 2 tahun sudah diajukan berpanjang kalau itu diteruskan dari lembaran HGU-nya 96 saya ulangi kalau lah itu benar kalau ya kita ini kan belum lihat ya kalau lah itu benar lembaran HGU 96 25 tahun kontranya atau 30 kita pegang 25 maka akan mati tahun 2021 nah sebelum mati 2 tahun paling cepat itu sudah diurus 2 tahun itu paling telat paling cepat 5 tahun sebelum mati sudah diurus nah pertanyaan saya maka ada terbit HGU menurut kata waktu kita rapat itu ada tahun berapa 2009 ya lembaran berapa itu yang 2009 saya belum terkenal yang 3 udah 2019 2019 perpanjangan ya perpanjangan ini apakah perpanjangan dari HGU 96 atau perpanjangan yang mana ya dari 19 nah berarti perpanjangan dari 196 menuju 2019 ini berapa tahun ini tolong dicatat ya pada kita dapat nih kok lama kali berapa tahun 23 tahun 23 tahun kan 23 tahun berarti 23 tahun belum mati kenapa bisa terbit HGU 2009 kenapa bisa terbit ada apa di dalamnya itu yang saya maksud dengan ada poin 6 coba baca pak poin 6 poin 6 ya maksudnya gitu maksud saya gini maka arah saya saya sebenarnya tahu tapi itu bukan karena pengadilan ini paham ya mengunjung saja saya ingin ada suatu konsensus konsensusnya apa yang pertama pak dicatat supaya ini kita gak berdebat disini saudara kita semua bukan kita paling pandai paling hebat gak solusi ya udah konsensus begini saya ingin dari dulu permohonan saya jadikan area yang bersengketa itu status quo dulu status quo nya berarti masyarakat di area yang bersengketa itu jangan ada kegiatan apapun itu permohonan saya dari pihak wakili masyarakat dari pihak perusahaan juga itu sudah ada ditulis kemarin kan bukan dari pihak perusahaan juga jangan juga ada kegiatan apapun di lansengketa sama-sama dijaga kalau bahasa hukum perang negara di markasi ini jeda sementara kohang nah ini dulu supaya apa ada akses kita akses Pak BPN masuk apakah ranahnya tiada anggaran dari yang terhormat ini bapak-bapak kita ini kok gak ada dana mana bisa apa diukur ulang lagi mana sebenarnya Inklab mana sebenarnya RT RW mana lembaran HGU 196 mana HGU 2019 mana HGU sebelumnya baru apa syarat-syarat penerbitan HGU itu tentu tidak serta-merta baik proses dia produk hukum ini bisa diuji kalau melanggar aturan secara yuridis batal demi hukum kata siapa kalau ada keputusan pengadilan bukan saya ini dulu saya hanya bermuat status quo supaya apa tidak ada terjadi gesekan antara musa dengan wangga kenangkiti sesama anak bangsanya cobalah kalau terjadi konflikuhan benar darah apalagi ini dibilang nanti maaf ya ada tuduhan BPNnya gak inilah BPN gak inilah ini itulah jadi jadi bit saya hanya itu permukaan yang sama terus status quo baru rapatlah digiring para pihak yang berkompeten pengambil kebijakan saya ini gak ada perhak bapak ini menurut saya gak perhak juga nanti ujungnya kemana ujungnya kemana pasti saya juga mau bertahankan ya kami produk kami bisa diuji kalau diuji kata MK yaudah kami juga sampai kemana supaya ada legal hukum tapi paling tidak ada kepala daerah ada BPN ada gubernur ada kewajiban perusahaan plasma yang mana jadi dengan plasma aja perumahan kami udah clear selesai demikian dari saya nampak sudah tinggal bapak-bapak lah jadikan kita sudah kita buka yang bisa dapat ya tangkap semua ini apa yang saya kasihkan terdekat dengan pertemuan hari ini semua sudah kita dengar dari Dinas Pertanahan dari BPN kemudian juga dari Dinas Pertabunan yang pada hari ini kita sama-sama hadir mendengarkan nanti kita carikan seperti apa formasi solusi yang memang paling tidak sama-sama menguntungkan sama-sama ada solusi dan tidak ada yang dirugikan paling tidak hak-hak masyarakat kita kalau memang betul dia memang belum mendapat ganti rugi ataupun mendapat pengembalian lahannya terkait dengan perjuangan-perjuangan yang sebelumnya ada yaitu LSM Gempa nanti kita coba carikan solusinya seperti apa nanti kita kasih waktu jadi kita simpulkan artinya kita carikan solusi bersama ini nanti seperti apa kita juga akan sampaikan ke kita sampaikan ke pimpinan kita pimpinan DPR semualah kita ini karena memang kita disini mewakili institusi masing kan semua akan kita sampaikan nanti akan kita undang kembali mungkin dengan para pihak yang lain juga kita persilahkan ini silakan bu memang aku mewakili si orang laki lakmin waktu melurang laki kebun galuh sukar setelah kebun kebun meninggal malu dari tarian nari kiri kecacau karekkan sekitar tahun 3 mungkin lebih kurang lebih kurang menulis pasti pelak lebih kurang tahun 3 kira-kira tapi anakku sekolah bayi masih menusui bagiannya saya kelas terlalu SMP jadi saya kisipu waktu gerakan-gerakan LSM gempa kamu memang ibu mengkuasakan RKI memang kamu mengkuasakan ini tapi kamu di pihak kelompok tani kami orang ini berasal oh begitu ibu kuasakan kalau ibu kuasakan salam sejahtera kenalkan nama saya sebenarnya saya salah satu berpindahnya masyarakat murabia dari sungai yang saat itu masih kita ke singkir dari murabia ke ketapang alhamdulillah saya masih ingatkan yang pertama menyayakan tanah itu sekitaran itu dengan orang tuanya Adinda Boga saya masih ingat persisir yang ada tanah kompeten 27.500 kompeten kami pindah dari aliran sungai murabia itu lebih kurang sekitar tahun 1997 saya kalau bisa dikatakan salah satu pelaku sejarahnya Alhamdulillah 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 untuk Almarhum Bupati Bang Musa Putra secara logikanya dulu kami sebenarnya tidak pindah ke depan karena kalau hanya mendapatkan tanah lima kali sekian meter tapi apa janji Pak Almarhum maka kami dipersilahkanlah untuk membuka laman yang ada yang hari ini disebut go jadi tadi saya ingin sekilas masalah HGU UB Trago ini awal pertama HGU UB Trago itu itu di daerah Perangusan ya daerah Perangusan tetapi ditelantarkan yang setahu kami yang pertama bergejolak dengan UB Trago itu masyarakat murabia dan sama dua ya masyarakat murabia dan sama dua tahun 86 saat itu sekta masih Raja Mansa tetapi kena memang daerah ini daerah rawa maka mereka menyerobot lahan di daerah kota baru sampai ke camata longkit hari ini jadi balik saya ke belakang tadi 86 HGU kalau krisi kami 86 walaupun secara yuridis nanti bisa kita membuktikan itu ya 2004 dia kembali artinya berapa tahun dia terlantarkan ini lahan sementara warga menggarap 98 97 98 jadi kembali lagi ada tersinggung tadi masalah LSM gempa saat itu ya saya bukan playmaker disitu tapi saya ada bahagian dari situ ya kan semoga mungkin bapak-bapak DPR yang ada disini mungkin pernah mendengar ini yang perlu juga kita pertanyakan satu sisi saya kasihan dengan masyarakat warga saya panggili saya saudara saya yang ada di tempat tapi ada bahasa desus yang bahwasannya 347,4 hektare tanah yang diberikan dalam tanda kutip oleh Ubertrago melalui pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil itu bukanlah tanah Ubertrago ini yang perlu diterusuri lagi supaya masyarakat ini jangan korban karena ada bahasa bahwa itu bakter tanah yang disebatang tolong rekamnya diperjelas itu bakter tanah yang disebatang ini yang perlu kita terusuri dan hari ini pun alhamdulillah perjuangan kami yang 22 desa itu bukanlah membawa manfaat untuk masyarakat 22 desa mungkin kalau hari ini RDP bersama masyarakat Ketapang Indah mungkin besok kami menyurati RDP atas nama Koperasi Perjuangan Bersama yang alhamdulillah sesuai dikumpul yang kami laporkan di Polda tentang penggelapan dana itu jadi ini pun Pak Dewan yang terhormat saya terharu sambutan Pak Dewan mungkin ini semua disangking semangatnya saya lupa mengucapkan kata-kata tajim saya ya kan tolong banyak terharunya dimana sambutan daripada Bapak-Bapak perwakilan kami yang notabene mewakili suara masyarakat yang dulu disini alhamdulillah kita sepakat tadi cari solusi saya tambahkan solusi untuk yang selanjutnya selain status go tadi tolong dibentuk tim untuk menginventar risir ini kembali karena disini ada bedang pusut masuknya LSM gempa saat itu andai pun nanti pihak LSM gempa menyatakan bahwa masyarakat ketapang indah sudah mengkuasakan lahan itu kepada kami ini juga perlu kita pusut lagi lahan yang mana yang dikuasakan karena kenapa saya secara pribadi memang memiliki lahan disitu yang saya jual dengan Marwan Hakim yang sekarang pada desa disana toh hari ini dia juga tidak bisa mengomfatkan hati itu jawaban saya dimana orang uangnya sudah saya terima jadi saya terharu alhamdulillah pada saya jadi semangat untuk mencari solusi ini saya berharap selain lakukan status quo dia juga harus dibuat unitik yang melibatkan baik itu dari lembaga bisyarak kelas Indonesia dari badan pertanahan BPN dan juga dari dinas perkebunan dan tidak kalah juga dari anggota BPN sebagai respektatif kewakilan kami kena ini kenapa jujur saja ini akan jadi bumerang hari ini ketapang indah yang apa yang hadir mungkin besok desa yang lain kena kenapa di sini ada astronom yang bermain kita tahu berapa lahan pejabat yang ada di situ ini yang perlu juga Bapak Dewan harus ketahui justru yang belum tahu yang belum ada inilah bukan Bapak bukan Bapak sekali lagi terbitnya proses HGU itu jelas ada surat hukum Yudisiannya apakah ini para pihak desa setempat desa sekeliling yang tahu ini apalagi berpanjangan Alhamdulillah saya salah satu selain Sabri Adi Manik yang pengusul calon HGU saya tahu mekanisme bagaimana proses penerbitan HGU itu bagaimana sampai terbitnya YUP itu apakah pengusaha walaupun HGU kita di bawah 200 tapi tetap plasma yang tetap kita keluarkan jadi ini sebagai motivasi ataupun gambaran untuk Bapak-Bapak DPR yang ada di sini tolong Bapak-Bapak sebagai perwakilan kami di sini yang mewakili lebih daripada 2000 suara terdapil tolong bantu Pak masyarakat ini jangan cuma kita hadir nanti di saat mobile kita pernah sama-sama niat yang sama mungkin Bapak-Bapak yang terhasil duduk hari ini kami belum tapi salam mencangkuti Pak Topik saya juga punya memilih di KTA itu itu pula itu pula dan setiapnya terakhir saya yakin nampak madunya itu saya yakin itu sebagai Ketua Komisi 1 bidang hukum salah satunya pertanaan juga sekali lagi selamat bekerja untuk membentuk tim ini Pak Topik silahkan saya seduk tadi baru saya berhenti menyatakan Pak saya yakin itu jadi warga pun berharap kita semuanya kalau ini amanah sudah disampaikan ke salah satu lembaga LMR ini dia percayakan ke mereka percayakan secara kapak kena-kenapa ini bukan zaman sekarang saja sejak zaman Rasulullah Belanda juga nanti ada cuak ini yang disebut dengan Tuan Cukong tapi yakinlah Alhamdulillah calon wali kota pada masanya yang hari ini juga Ketua LMR hari ini saya yakin amanah untuk ini terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sekali lagi selamat untuk Pak DPR untuk menyuarakan suara-suara rakyat Bapak DPR ini saya bukan warga CISingkiler ini tapi saya bagian masyarakat Ketapang Indah Bang Sabini yang sudah menyampaikan gambaran kepada kita seperti apa awalnya muncul konflik-konflik yang ada dan sudah ada mengadvokasi tadi juga sudah dijelaskan jadi makanya kita hadir di sini duduk pada hari ini duduk pada hari ini ada semua pihak ini hadir paling tidak hadir untuk mencarikan solusi terkait dengan konflik-konflik yang ada dan yang pernah ada mungkin sudah terselesaikan atau ada yang tercecer dari penyelesaian penyelesaian yang lalu saya pikir kita sudah semua sepaham kami juga akan menyampaikan ke pimpinan DPR kemudian bapak-bapak kita yang hadir juga akan dari BPN juga sudah berkomunikasi dengan pimpinannya terkait dengan tim nanti akan kita kerucutkan seperti apa tindak lanjut pada hari ini kita duduk kembali untuk membentuk tim kita harapkan tadi sudah disampaikan Bang Sabini masyarakat kita sudah mengkuasakan penuh kepada LMRI Komda Sengkil saudara kita Bang Gita yang karyumunir adanya isu bahwa 347,4 hektare yang di berikan seolah-olah oleh objek atau masyarakat yang atas nama LSM-24 itu adalah bakter dari tanah yang kita panggil itu perlu ditatang karena suratnya itu ada surat itu ada ada orang yang ada tangani artinya apa ini untuk kami ini untukmu tapi kalau ada bukti-bukti itu di pertemuan selanjutnya kita bisa siap kita buktikan dengan ini biar artinya konflik apa namanya konflik antar masyarakat kita ini bisa difasilitasi oleh pemerintah yang ada pemerintah kita hari ini untuk bisa mencarikan solusi dan selesai lah jangan ada sengketa dan konflik pertanahan lagi di kabupaten kita semua bisa berusaha semua bisa berkebun semua bisa punya lahan disini saya sebagai kepala desa ketabang indah atas menanggapi cerita-cerita saudara-saudara kami kami sebagai kepala desa untuk sementara ini sudah capek mengatasnamakan warga di ketabang indah takut ada permasalahan yang antara sebatang itu jadi harapan saya saya sebagai kepala desa sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak M.Karimunir tadi status tanah itu diwawakan harapan kami karena masyarakat sekarang akibat pandemi kita sekarang ini sudah hang semua Pak hang semua jadi ujung-ujungnya tetap kepala desa bahkan kepala desa dituduh masyarakat sudah makan duit dari perusahaan subhanallah tapi sampai sekarang Pak haram satu ribu saya makan uang perusahaan mantap jadi harapan kami kepada Bapak untuk mendampingi kami nanti harapan kami tolong ini diselesaikan mengusulkan status quo supaya tidak ada tidak pidana di dalam dalam yang bertumpri untuk menetapkan status quo itu kan harus juga ada rentetan-rentetan prosedur yang memang harus kita lakukan bukan semena-mena status quo itu lho Pak saya paham kami kan mengusul diterima itu tidak usulan dari kuasa hukum ini buat usulnya disetujui ini kepada yang lebih tinggi nanti pegangan uang itu di lapangan status quo sekarang juga lah itu orang-orang bertangpun sekarang itu saat ini Pak enggak juga masuk orang itu Pak sudah sekian bulan sekarang tidak masuk masyarakat itu selalu masuk nah jadi apa yang dikerja ini nah sekarang sudah gantung itu belum ada kesepakatan pun kemarin kami di kantor Caman Sikir Utara itu itu juga itu juga usulan bukan tapi tidak juga ada tapi status quo sekarang secara tertulis enggak tapi perusahaan juga enggak ada memanen sampai satu yang saya tahu enggak ada memanen di dalam sekit publik itu masalah juga ada kegiatan saya larang secara tertulis enggak ada tapi secara nyata memang saling menjaga diri sekarang ini itulah kondisi terkini itulah makanya Pak artinya pertemuan kita hari ini dan kita carikan solusi terkait apa yang disampaikan tadi ya kan turun Pak Dewan aja lah kami ikut aja lah pakai kira hasil pertemuan hari kami teken kalau nanti cocok kami teken menurut yang gak kami cocok kami silang ini kami setuju ini enggak kan gitu ini kurangnya saya juga bingung ini sebetulnya tadi kita sudah sepaham saya mewakili pimpinan ini akan saya sampaikan hasil rapatnya ke pimpinan kemudian Pak Bapak juga dari perwakilan SKPD juga seperti itu kemudian dari BPN juga seperti itu Pak nanti hasil dari pimpinan kita nanti kita undang lagi kan Bapak sudah dikuasakan dengan masyarakat kita tindak lanjutnya seperti apa kita bentuk tim identifikasi verifikasi terkait setuju masyarakat setuju masyarakat gak tunggu dulu tunggu dulu sekarang begini supaya berhikas ini disimpulkan hari ini bahwa pimpinan rapat hari ini dan kami-kami yang wakili saya wakili ibu dan ada yang SKPK yang hadir ini permasalahan ini akan ada pertemuan selanjutnya perihal masalahan ini diusaha ke pimpinan dulu berarti hari ini kita hanya sepakat untuk dilanjutkan ke pimpinan lebih tinggi begitu maksudnya Pak menyamakan persenjangan oke saya sepakat kalau gitu hari ini oke ya berarti kita tidak ada nuturnya yang kita telahani kalau tidak terhadir ada boleh dicatat oleh staff kita poin-poin apa yang ya dengar yang harus ada berarti tidak ada berarti kita sepaham ya dari BPN sepaham gak dulu nih diusaha ke pimpinan nah udah dari dius pertanahan perkebunan Pak Kepala Desa coba berdiri dulu nah udah oke karena Kepala Desa juga unsur daripada kepercayaan daripada masyarakat yang pilih saya dari PH saya setuju ada pertemuan selanjutnya di tingkat yang lebih tinggi dipasilitasi oleh Ketua Komisi 1 setuju ya setuju kejutangan dulu setuju oke terima kasih Pak boleh setuju untuk menguatkan kami atas nama masyarakat Gosok Alpal Ketapa Endah kenapa kami yakin Gosok Alpal adalah kawasan dari bagian hak kami satu yang harus saya sampaikan kepada kita bersama kepada Komisi 1 atau Komisi 2 surat Sekda Aceh Singkir menyatakan perpanjangan HGU UB Trako 2019 itu ada tumpang timbih kawasan di HGU nomor 2 sebanyak 140 hak atau 690 hak dasar inilah kami mengkuat meyakini Gors Patan Baru adalah bagian hak desa ketapa endah berdasarkan surat pemerintah kita kepada BPN bahwa perpanjangan HGU Pita Napa Sindu yang titik koordinatnya dalam dugaan kita di HGU nomor 2 ada tumpang timbih atas usulan Pita Napa Sindu hari ini kita bersaksikan bersama Napa Sindu berkeyakinan bahwa Gors Patan Baru adalah bagian hak mereka kami juga atas nama ketapa endah juga mengataskan SKTK yang kami miliki atau kawan-kawan bagian dari hak kami jadi BPN harus membuka data menyangkut dengan legalitas Gors Pita Napa Sindu supaya terang-menerang karena kita yakin berdasarkan surat Pemda kita bahwa Gors Patan Baru ada tumpang timbih yang atas usul perpanjang hari 2019 kemarin suratnya ada sama kita dan tembusnya ada kepada Bapak BPN pada Bapak Tugger Teraku juga BPN Provinsi mungkin itu saja dari saya untuk menguatkan Gors Patan Baru kami yakin saya sebagai koordinator lapangan yakin dan percaya bahwa Gors Patan Baru bagian dari hak desa ketabang indah betul mungkin itu saja harapan saya kepada BPN supaya bisa memberikan data legal standing ataupun legalitasnya menyangkut Gors Patan Baru mungkin harapan saya kepada BPN supaya bisa nanti kita buka RIP yang lanjutnya nanti Bapak dari Komisi 1 di bidang apa Pak? di bidang pemerintahan di bidang pemerintahan nama Bapak Bapak Taufik Pak ya baik Pak terkait hari ini ini sidang apa ini Pak? ini bukan sidang ini hari ini kita setelah beberapa hari berada orasi masyarakat kita kemudian kita jadwalkan untuk bertemu hari ini duduk menyamakan persepsi dengan SKPK dan juga para pihak yang memang terlibat di dalam ini dalam konflik pertanian masyarakat kita itulah yang dibicarakan kita sudah samakan persepsi tadi paling tidak hari ini kan tidak ada kesimpulan ini kita masih mengumpulkan informasi untuk bisa kita carikan solusi ke depannya saya pikir itu pertemuan hari ini kita juga akan sampaikan ke pimpinan baik kira-kira kapan Pak nanti akan diadakan rapat kedua Pak? rapat kedua kita adakan mungkin setelah semua agenda kawan-kawan di DPR biar semua bisa ikut ini karena komisi dua harusnya bisa bersama-sama kita disini apakah ada kemungkinan mungkin Januari tahun 2022 Pak? kita perkirakan mungkin sekitar tanggal 15-an lah baik ada pesan Bapak kepada masyarakat supaya jangan berusaha Pak? iya kita harapkan masyarakat kita kan sudah hadir tadi sudah sama-sama menyampaikan apa keinginan dan harapannya kita harapkan tenang dulu kita sama-sama cari solusi disini apalagi tadi sudah dikuasakan kepada abang anda kita Yakarim Munir baik Pak salam dari masyarakat dari masyarakat Pak salam moncong putih terima kasih banyak bapak Yakarim M ya Pak ya ya bapak disini sebagai siapa Pak? saya penerima kuasa dari masyarakat warga warga kampung Ketapang Indah Kejamatan Singkil Utara dalam hal ini menghadiri RDP dengan Komisi 1 DPRKC Singkil yang dipimpin oleh Bapak Topik sebagai Ketua Komisi dan kawan-kawan Bapak saya yang ganteng ini ini saudara saya itu itu Kota Komisi saya bangga kepada mereka mereka hadir semua ya menampau inspirasi masyarakat inilah kehadir kami Pak hari ini baik Pak apa tujuan apa kesimpulan pertemuan pada hari ini? kesimpulan belum ada cuma kita sepakat secara aklamasi ya secara aklamasi kesimpulan bahwa disimpulkan disepakati akan dibawa ke ranah pihak ataupun pimpinan yang berwenang masing-masing SKPK ataupun kalau disini kepada Bapak Ketua akan ada pertemuan selanjutnya Pak Perihal permasalahan konfliklahan antara masyarakat dengan yang kami kenal PT Ubertrago atau Hasadina Pasindo ya di jalur Gor Kecamatan Singkil Utara menuju sebatang Kecamatan Gunung Meriah itulah yang akan kita cari Dari Kabupaten Naci Singkil Muhammad Studi melaporkan